Halo, ketemu lagi dengan saya Asa dari channel Asa Munandri kali ini saya akan membahas sebuah produk dari Knipek perusahaan yang spesialisasinya membuat tang sejak 130an tahun yang lalu dari Jerman dan ini adalah produk tang yang fungsinya banyak ada 7 fungsi dalam satu produk yang khusus diperuntukkan untuk instalasi listrik jadi mereka menyebutnya electrical installation player atau tang instalasi listrik 7 fungsi dalam sebuah tang yang keren habis oke kita bahas ya, mulai langsung dari macamnya kali ya jadi dia ini ada macam-macam, jadi serinya semua panjangnya 20 cm kalau di nomor seri di angka 3 digit terakhir itu 200 mm semua panjangnya 20 cm yang membedakan nanti di finishing ininya jadi ada yang seperti ini tidak dilapis chrome ininya hitam handle-nya juga macam-macam nanti ada yang dari yang plastik deep itus, plastik celup yang sederhana, lebih ramping ada yang ini, multi komponen grid lebih nyaman, dipegang empuk terus nanti ada yang VDE jadi handle-nya memang tahan listrik sampai 1000 volt jadi macam-macam modelnya nah kita langsung ke fungsinya saja dulu nanti untuk macamnya kita coba dalamin di belakang nah fungsinya ini kalau teman-teman bisa lihat sorry ini agak berkarat emang lama saya simpen jangan dipakai karena saya basicnya bukan elektrik cuma menarik saja ini marang ke barang ini terus langsung saja ini fungsi pertama di bagian depan ini kalau teman-teman bisa kelihatan gak ya nah ini rata dia rata halus nah itu gunanya untuk menjepit dan menggepengkan menggepengkan sesuatu tanpa melukai jadi karena dia rata bagian dalamnya ini mana kelihatan nah itu dia tidak melukai nah sisi belakangnya ini juga rata kalau pas nutup tapi dia bergerigi ini kalau perhatikan ini ada bergeriginya nah ini menjepit lebih kuat jadi untuk menarik atau menjepit menggepengkan juga gak terlalu melukai tapi dia masih lebih menggigit daripada depannya yang halus nah sisi belakangnya ini bentuknya menggulat ini bergerigi juga ini gunanya untuk menjepit untuk bentuk silinder ya kabel bisa pipa bisa atau baut-baut gitu fitting-fitting untuk penguat atau misalkan pipa-pipa AC atau gimana bisa pakai ini untuk menggantikan fungsi kunci pas dia bergerigi bentuknya menggulat nah terus yang lucu ini dari awal saya agak kaget itu ini kenapa dari biasanya kenipek itu kalau buatkan halus ya gak ada sisi tajamnya kecuali di mata potong tapi di sini tajam keempat sisi ini tajam semua ternyata ada fungsinya jadi ini gunanya kan bentuknya mengkucut ya ini itu membesarkan lubang biasanya kayak dudukan kabel apa itu namanya kan lubangnya kecil fitting-fitting itu jadi pakai ini masukkan diborkan saja itu nanti diameter membesar karena ini tajam dia bisa makan plastiknya atau beton put sama dia dimakan juga tembok itu bisa untuk membesarkan lubang di sini kipsum segala macam ini bisa kemudian ada sisi sebelah sini nah ini namanya untuk creeper jadi kalau teman-teman pernah ujung kabel yang depannya ada untuk penjepitnya itu maksudnya biar tidak berantakan dan bisa masuk lebih gampang kan itu namanya apa ya ferul apa end sleeve gitu ya nah ini dia universal jadi bisa untuk ukuran 0,5 sampai 2,5 mm persegi ini bagian ini apa crimpingnya ini untuk creeper nah di belakangnya lagi ada dua coakan kecil bulat ini ini untuk stripping untuk mengupas kabel jadi ada dua yang kecil di depan ini bisa untuk kabel 0,75 sampai 1,5 mm persegi tembaganya jadi tinggal kabel lewatkan tarik ya kayak untuk mengupas kabel kemudian ada yang belakangnya ini untuk ukuran 2,5 mm persegi nah sisi belakang agak besar ini ini adalah mata potong ini untuk pemotong kabel biasanya kan kalau gunting rata cuman penyakitnya kalau kita guntingnya rata untuk motong kabel kabelnya gepeng setelah gitu setelah hasil potongnya tapi kalau ini karena melengkung mengurangi sedikit efek gepengnya itu tadi dan ini bisa motongnya sampai diameter 15 mm jadi 1,5 cm kabel tembaga dia masih mampu untuk motong ini cukup solid ya dia ada modelnya pakai baut hatanya segi 6 jadinya kalau kendor nanti bisa dikecengin jadi memang benar-benar presisi untuk motong enak sekali atau untuk motong kabel tembaga yang intinya 5 sampai 2,5 mm itu masih bisa jadi cukup praktis alat sekecil ini panjang 20 cm nah tapi ada lagi selain itu dia ada tambahan disini jadi ada versi lainnya coba saya lihatkan versi-versinya jadi ada 8 versi kalau di katalognya ini mulai dari yang pertama sama kayak tadi cuman handle-nya dia masih plastik biasa kalau ini multi komponen tadi yang saya tunjukkan ini disini oke terus yang di bawahnya ini bedanya di belakang ada kode T nah di belakang ada tethering jadi untuk nyantolin pengait karabiner atau gimana jadi kalau teman-teman masang di atas rumah atau lagi di atas tiang listrik kalau jatuh ada pengaitnya sini bisa dikaitkan nah ini yang saya bilang tadi versi silver-nya nah ini ada pelapisan krum dilapis krum jadi lebih tahan karat dengan tambahan handle-nya ini tahan listrik sampai 1000 volt jadi VDE tersertifikasi secara VDE tested nah terus yang ini bedanya ini ada pair tadi yang saya bilang ada pair seperti ini kalau di zoom besar ini gunanya nanti kalau dia jadi ada pegasnya di ini cuman kalau di kunci ini mata potongnya ketutup tapi fungsi yang lain masih bisa jadi kalau kabel-kabel nggak bakal nggak sengaja kepotong gitu jadi cuman berhenti sampai disini jadi masih buka mentok sampai sini atau kalau mau dibuka sepenuhnya ini dilepas nanti buka bebas kemudian yang ini bedanya handle-nya plastik tapi tidak ada pegasnya ini handle-nya multi komponen lebih empuk ada pegasnya juga kalau yang ini dia bedanya ada pegasnya ininya ada krum dan handle-nya ada anti-listrik sampai 1000 volt dan yang paling akhir ini ada tambahan tethering jadi 8 macam itu tinggal dipilih butuhnya teman-teman yang seperti apa jelas yang paling murah yang atas nanti ini nambah sedikit sesuai kebutuhan aja jadi selain itu fungsinya dia yang kelebihannya lagi dia profilnya ramping kalau bisa dilihat ini ini hampir 50-50 mungkin sekitar 10 cm ini ramping jadi bisa masuk ke celah sempit terus engselnya tadi model baut jadinya sangat-sangat presisi bisa dikencangin sesuai kebutuhan dari pabrik sudah enak ini tidak seret kemudian materialnya ini dari special tool steel yang grade-nya tinggi ditempa dan dikeraskan lagi katanya kalau dari katalognya itu dikeraskan lagi pakai pengerasan bertahap yang didinginkannya pakai oli minusnya sih kalau menurut saya cuma 1 2 ada 2 minusnya harganya lumayan di atas 1 juta ini untuk 1 cuma ya 7 fungsi jadi teman-teman bisa cuma bawa ini sama apa mungkin kalau untuk urusan kabel ya hampir semua di cover ini kalau untuk yang umum ini jadi harganya segitu terus sama minus yang kedua untuk yang hitam yang tidak dilapis krum ini gampang berkarat jadi ya tapi treatmentnya gampang sih pakai WD dilapis aja gitu seharusnya awet cuma ini karena saya tidak dilapis minyak cuma saya taruh aja ya lama-lama muncul karat kalau kena lembek tapi secara fungsi tidak masalah cuma estetika aja mungkin masih digosok bisa menggilat lagi oke jadi itu mungkin lain kali saya coba video tesnya ya motongnya segala macam cuma ini karena video fungsi-fungsi dasarnya saja saya usahakan pendek saja semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan bisa tulis apa tulis komen di bawah atau ada saran review yang apa lagi boleh jangan lupa subscribe share ke teman-teman biar yang lain juga tahu dan like video ini kalau memang merasa oke dengan video ini terima kasih itu tadi pembahasan knipek electrical installation seri yang apa ini 1382 200 semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh